Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini akan menyampaikan perjataan PS dan kemarin sudah disepakati bahwa penting untuk diperbaiki masyarakat mengenai rencana aksi dan kemarin juga sudah disepakati oleh pimpinan federasi bahwa nanti yang akan memimpin aksi ini secara lapangan dan seluruh dinari lapangan itu adalah Pak Halif Binazi dia semangat ini adalah so umum dari seluruh spesifikasi kita dari logam elektronika dan mesin jadi nanti silahkan Pak Halif menjelaskan bagaimana rencana aksi ini dan sebenarnya bisa ditambah oleh pimpinan dari pimpinan yang ada Bu Nira, ada Pak Rudi dan teman-teman yang lain yang ada juga dari dari teman-teman STM Bimutomo ya dan mereka juga berpimpin dan dan akan bersama-sama dengan pimpinan yang sama kemudian nanti silahkan kita bisa jawab dan sementara itu ada rilis yang sudah dibagikan ya sudah diterima ya rilisnya ya jadi bisa dibagikan dan nanti silahkan bisa kita jawab dan saya persilahkan Pak Halif mungkin semula itu ayo agak ke depan aja ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi sebenarnya tak bisa disampaikan oleh koordinator aksi yang sudah buruk bahwa pada 10 Agustus 2023 kita ulang lagi pada tahun ini dengan masa yang lebih besar lagi ini masa ini diikuti kami optimis setelah kami sosialisasi kita sosialisasi ada mulai dari Banten DKI Jawa Barat dan di kota-kota yang memang saya terlalu ya dari Tangerang Bekasi Kerawang kemudian di Bandung Bogor ya di Banten ada hampir semua kota dan hampir sudah hampir seluruh anggota kami ketua-ketua pabrik ketua PURK istilahnya ya itu sudah tersualisasikan ini akan optimis angka 1 juta bisa tercapai nah kami akan menggunakan motor ya karena itu lebih murah dan lebih mincah ya bisa kalau sesuai rencana mungkin puncaknya bisa 100 kilo lah ya jadi sehingga penuh mulai dari Tamrin sampai Sedim Manam sampai mungkin di istilah juga akan terkelilingi kemudian rencananya kita pertama akan aksi di gedung di gedung ayu ya di gedung di penara Tamrin dan ema Tamrin nomor 3 ya itu pertama kita akan mendukung rekomendasi AILO yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia agar mengkaji ulang ya mengkaji ulang tentang undang-undang kita kerja itu rekomendasi dari AILO AILO ini adalah International Labour Organization jadi bagian dari PBB ya yang anggotanya ada 153 negara ya kenapa di AILO selain ada rekomendasi kami juga karena pemerintah Indonesia ini sudah merantifikasi undang-undang merantikai konversi AILO nomor 98 dan nomor 87 dan itulah yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia jadi ulang cita kerja ini diundangkan tanpa melibatkan dulu dan itu sudah dibuktikan oleh NK inkonstitusional bersalah yang nomor 11 dan itu juga melanggar konversi AILO nomor 98 yang terutama karena di Korea AILO itu menyatakan hak buru untuk berundi ya untuk berundi untuk menentukan bagaimana undang-undang dibuat dan undang-undang dasar 1945 juga menyatakan hal yang sama bahwa ketika undang-undang dibuat serikat buru atau perang buru harus dilibatkan asal ketentukan bahkan mulai dari percanaan nah itu semua dilanggar ya undang-undang 11 nah celahnya lagi undang-undang 11 ini kemudian kayak inkonstitusional membuat terpung terpisnya sama dan disana oleh DPR menjadi undang-undang nomor 6 secara hukum sebetulnya undang-undang nomor 6 tahun 2023 ini juga harusnya itu inkonstitusional karena dua tahun dua tahun perberita tidak melakukan perintah dari keputusan FK untuk buru dilibatkan diajak berundi tapi tidak dilakukan malah-murah maka secara hukum undang-undang nomor 6 itu adalah inkonstitusional karena itu sebetulnya ini karena alogansi atau keseluruhan pemerintah menurut pemerintah sidiki itu jelas dikatakan bahwa ini apa rule by the law bukan rule of the law rule by the law jadi kekuasaan apa-apa hukum dibuat untuk kepentingan mereka atau abuse of power nah itu jelas dan dia bilang kata ini kasar dan sombong ya itu karena itulah air kemudian dari aksi air kita menjalankan dukungan ya kemudian kita akan memberikan setelah setelah dari air kita ke istana negara ke istana negara dengan memberikan draft perpu pencaputan undang-undang cipta kerja jadi sudah kita siapkan semuanya itu ya jadi kira-kira begitu biar kita pemerintah ini kita apa namanya kita bantul kita ringankan argumennya juga sudah lengkap ya kita sampaikan disana itu aksi tanggal 10 abius ini dan kita aksi kita aksi damai ya aksi damai kalau Pak Ketua mengatakan aksi utradamai ya utradamai kita akan duduk-duduk sampai undang-undang tersebut dicabut ya karena ini apa namanya arogensi kesempatan mereka harus kita lawan juga dengan masa yang bisa dan kami berharap kepolisian atau aparan pergahuh hukum tidak menghalangi orang-orang yang akan datang ke Jakarta dari daerah-daerah karena beberapa orang yang di aksi ya kalau 10 abius ini juga itu di blokir ya di blokir di sekat sehingga orang yang akan datang dan itu pelanggaran sebetulnya ya kami berharap karena kami aksinya dalam banyak apa yang dilibutin justru kalau kalau ada penghalang-penghalang itulah justru sumber-sumber jasa provokasi ya memprovokasi jadi keributan jadi saya berharap pemerintah ya apa namanya atau aparan juga itu mengawalkan dan tanggal 10 abius ini memang juga rame dari elemen lain yang ingin bergabung ya Pak Tum Pak Tum sudah menyatakan apabila yang bergabung isunya sama mencabut kurang cipta kerja undang-undang kesehatan undang-undang kesehatan ya yang sama isunya intinya maka silahkan malah kami menghibur ya bergabung dengan ASB tapi kalau di isu lain ada supring power atau apapun itu itu beda maka kami berharap membuat surat pemerintahan sendiri ya kami ini murni kepentingan buruh tidak ada usul politik dan politik-politik praktis lah kira-kira begitu ya kami berharap seluruh yang di saya mau media juga mau memberitakan agar seluruh pekerja pada ASB kalau perlu datang berbondong-bondong ke Jakarta agar undang-undang dicabut karena ini butuh masa besar untuk mencabut undang-undang kita kerja mungkin itu dari kami semuanya yang lain bisa menambahkan Bu Kira mungkin atau Bu Pak Rudy yang lebih kecil biar selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya Rudy Haberdaman Ketua Umum Gabungan Serikat Pundi Indonesia dan juga Presidium dari Aliansi Sintaburu kita lihat dulu ya Aliansi Aksi Sintaburu kami bergerak Aksi Sintaburu lawan 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 ya terima kasih saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Arief mungkin melengkapi saja kawan-kawan media bahwa Aliansi Sintaburu ini akan menggelar aksi pada tanggal 10 Agustus 2023 kira-kira 2 hari lagi ya dari depan nah proses ini kita lakukan adalah dimulai dengan proses konsolidasi pertama itu adalah di Majalengka Jawa Barat yang melakukan namanya resolusi Majalengka setelah itu berlangsung konsolidasi sangat panjang dan ditutup dengan resolusi Majal Lebak Bandar dimana itu adalah dilengkapi disempurnakan sehubungan dengan bertambahnya organisasi-organisasi Serikat Pekerja Serikat Puri yang tergabung dan juga perkembangan dimana pemerintah juga mengesahkan tentang undang-undang menitus laut kesehatan nah peserta aksi tanggal 10 Agustus itu adalah akan datang setidak-tidaknya dari 3 provinsi pertama adalah dari DKI Jakarta sendiri Jawa Barat dan juga Banten selain itu juga akan ada perwakilan-perwakilan dari berbagai organisasi yang juga akan datang ke Jakarta yaitu dari Jawa Tengah Jawa Timur Lampung Sumatera Selatan Rio Bengkulu Kalimantan Sulawesi Makassar dan beberapa kota lain juga akan datang bersama-sama dengan kawan-kawan alianci di Jakarta selain itu juga di beberapa kota juga menggelar aksi yang sama seperti di Sumatera Utara di Medan di Makassar juga akan dilakukan aksi dan di beberapa kota yang lain itu secara serempat melakukan aksi sama seperti yang dilakukan di Jakarta nah untuk itu saya kira tuntutannya sudah sangat jelas kita fokus pada pencabutan undang-undang onibus lo cipta kerja dan juga kita menuntut pemerintah untuk mencabut undang-undang kesehatan termasuk penguatan apa namanya onibus lo tentang keuangan dan mendesak pemerintah untuk mewujudkan tentang jaminan sosial semesta sepanjang hayat atau SJ3H itu yang menjadi tuntutan kita untuk itu saya kira melalui kesempatan ini pertama adalah tentu saya dan kawan-kawan di sini adalah mengajak menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia kelas pekerja buruh kerah putih buruh kerah buruh ataupun buruh yang tak punya kerah sama sekali kita undang untuk hadir di tanggal 10 tahun 2023 aksi bersama-sama di Jakarta hidup beluh hidup beluh hidup beluh aksi kita itu akan dipusatkan kawan-kawan sekalian dari jalan Tamrin sampai Sudirman aksi kita akan dipusatkan dari jalan Tamrin sampai Sudirman dan juga di tempat-tempat lain di Jakarta jika itu sudah memenuhi tidak cukup lagi menampung kawan-kawan yang datang nah untuk itu saya kira saya dan kawan-kawan di Alian Syaan kita dulu pertama juga penting menyampaikan kepada masyarakat Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk minta maaf sudah bisa dipastikan tanggal 10 Agustus 2023 warga Jakarta dan tempat-tempat lain mungkin akan terganggu perjalanannya aktivitasnya karena aksi yang kita lakukan tapi untuk itu juga dipastikan dan sudah disampaikan oleh Panglima aksi kita Pak Arief Minardi ya Panglima besarnya yang akan memimpin aksi ini Pak Arief Minardi beliau adalah Kedua Umum Federasi Serikat Pekerja LEM SPSD dan juga beliau adalah Sekjen dari KSPSD pembaruan ya Pak SPSD pembaruan ya Pak gitu ya jadi itu Panglima besarnya agar kita nah kita juga tentu adalah minta minta koordinasi komunikasi yang baik dari aparat terutama adalah dari istana dari penguasa dari yang mulia yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi Dodo untuk juga merespon aksi kita dengan damai dan bermatabat karena aksi yang akan kita lakukan juga adalah aksi damai dan bermatabat apa respon aksi damai bermatabat itu dari pemerintah yang kita harapkan dari kekuasaan yang kita harapkan adalah segera dicabutnya Unibus Lojika Kerja itu yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian kepada kawan media dan juga masyarakat di Jakarta nah yang lain saya kira akan disampaikan oleh kawan-kawan para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Bulu termasuk juga kawan-kawan sekalian selain Serikat Pekerja Serikat Bulu ini ada lebih dari 30 pederasi dan 2 pederasi yang terkabung di dalam alians yang suka dulu dan juga ada banyak organisasi masyarakat baik itu alumni buduh BEM dan beberapa organisasi mahasiswa organisasi rehat yang akan ambil bagian dalam aksi ini atau membersamai Aksi Buru 10 Agustus 2023 dengan tuntutan yang sama ya itu saja dari saya mungkin kawan-kawan yang lain ini ada Bu Merah juga menyampaikan beberapa penjelasan terima kasih terima kasih kawan-kawan kawan-kawan jurnalis kawan-kawan media dimanapun berada tentu aksi 10 Agustus 2023 adalah aksi yang akan ikuti seluruh rakyat di Indonesia tanpa kecuali saya mengharap ini kami mengundang seluruh rakyat di Indonesia apa kenapa kalian mengundang karena kepentingannya untuk seluruh rakyat bukan untuk mirah-mirah pribadi bukan untuk kepentingan siapapun yang adil di sini tetapi untuk seluruh rakyat pertama tidak pemerintah saat ini menerbitkan pemerintah dan DPR RI menerbitkan sebuah regulasi yang cukup ubal-ubalan bagi rakyatnya salah satunya adalah penerbitan undang-undang cipta kejauh penerbitan undang-undang kesehatan dan juga undang-undang sektor keuangan dan kami juga meminta pemerintah menjalankan jambilan sosial sebesar sepanjang rakyat dan artinya ini semuanya diatur dalam undang-undang dasar 45 tidak ada alasan lagi pemerintah harus menjalankan secara untuk undang-undang dasar 45 bukan kemudian malah menerbitkan keputusan regulasi undang-undang yang bersifat ugal-ugahan untuk itu tanggal 10 Agustus 2023 adalah satu kenicayaan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali untuk sama-sama hadir kami dari asosiasi sekitar Indonesia lebih banyak memang di sektor dasar dan ada anggota kami di sekitar jalan pemerintah ini ini juga merasakan yang luar biasa dampak daripada undang-undang cita kerja Omnibus Law mereka yang biasanya dapat yang memiliki pesan di atas 1 miliar 300 juta sekarang sudah tidak lagi mendapatkan angka angka segitu dari negara Omnibus Law cita kerja untuk itu kami mengundang sekali lagi untuk hadir hari ini dan besok sudah ada penyebaran pamflet untuk seluruh rakyat seluruh buruh dimanapun berada untuk bersama hadir tanggal 10 Agustus 2020 untuk menyatakan kepada negara kepada pemerintah untuk menjalankan undang-undang 40 secara bumi dan hukum terima kasih terima kasih selamat sore Assalamualaikum Wabarakatuh saya Uji Santoso dari Serikat Kerja Nasional di dalam hal ini Serikat Kerja Nasional pertama mengapresiasi aliansi ini tidak ada pembatasan satu hal lagi apresiasi dari kampung beberapa minggu beberapa hari terakhir ini aliansi aksi sudah buruk banyak yang menghindar mencaci memaki bahkan ada yang mungkin mungkin memfitnah tapi presidium dan seluruh aliansi menanggapi dengan cara-cara terhormat ini perlu diketahui dan dipahami oleh para buruk di Indonesia bahwa aliansi ini dibentuk tanpa mengenal bergerak tanpa mengenal warna ketika bisa terhormat tanggal 10 Agustus untuk melaksanakan aksi penolakan permintaan pencabutan Undang-Undang Cinta Kerja Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang P2SK dan menuntut agar pemerintah melaksanakan jaminan sosial semesta sepanjang ini adalah bagian dari para kerangka besar organisasi serikat pekerjaan buruk baik federasi maupun konferredasi untuk melakukan reformasi hukum keterlakaan semakin kesini semakin tahun bertambah usia di negara ini keberpihakan regulasi semakin menipis terhadap kelas buruk bicara kontrak sekarang miris kontrak yang tadi dihitungan tahun sekarang sudah dihitungan bulan bahkan minggu bahkan hari yang ingat persoalan PHK pesangon yang tadinya dua kali satu kali sekarang sudah kayak ada setengah ada seterempat ini yang biasa pertanyaannya adalah bagaimana bangsa ini bisa merasakan dan melaksanakan amanah undang-undang dasar 1945 dan amanah suci Pancasila secara murni dan bersuat kami sebagai anak bangsa tidak akan menjadi penggiatan terhadap amanah-amanah besar pergilihan KRI dengan mengkhianati norma-norma yang ada di dalam undang-undang dasar 1945 maupun Pancasila bicara jaringan sosial semesta sepanjang hayat BPJS saat ini pun juga disclaimer kita fokus pada job security income security dan sosial security JS3H jaminan sosial semesta sepanjang hayat ini adalah satu daripada bagian di sosial security permintaan kita sederhana seluruh warga Indonesia tanpa mengenal pekerjaan 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 mulai dari lahir sampai meninggal jaminan sosialnya ditanggung oleh negara dan itu amanah undang-undang dasar 1945 apakah bisa? bisa ada ruangnya? ada APBN ada kalau ini ada jaminan konfigensi ada perpaduan antara APBN dengan iuran ini bisa dilakukan persoalannya negara ini malah atau tidak melaksanakan jaminan sosial untuk rakyat ini persoalan besar mengelucu terhadap kelas burung di dalam regulasi yang lain kita sudah dipepet dihabis dipangas jaminan sosial rakyat pun masih tidak jelas saya ambil contoh kita bekerja sekarang maksimal di usia 50 56 ada tambahan lagi per tahunnya sampai angka 60 tahun nantinya pertanyaannya setelah 60 tahun dan jika ada sakit siapa yang nanggung? sedangkan kita adalah warga negara yang kita adalah pembayar pajak yang tak terhadap negara apakah kemudian setelah 60 tahun setelah usia masa keisiun kita sudah tidak dipelihara oleh negara lagi ini juga menjadi salah satu tuntutan selain undang-undang yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan di depan dari ini menjadi penting bahwa aliansi aksi sejuta buruk ini adalah murni perjuangan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya kelas buruk kesejahteraan bagi kami bukan di service dan kami berkeyakinan kesejahteraan itu harus direbut karena tidak bisa turun begitu saja dari langit bagi kita semua kita akan terbut tentunya dengan cara-cara legal dan konstitusional yang paling dikedepankan adalah dengan cara-cara yang beradab seperti disampaikan oleh jenna atau jenna lapangan di awal tadi bahwa isu-isu mengenai people power yang mengarah terhadap kekuasaan tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak ada niatan-niatan itu ini adalah murni perjuangan kelas buruk perjuangan atas ketidakadilan sehingga kita mencoba mengambil bagian sebagai rakyat Indonesia sebagai anak bangsa untuk berpikir bukan hanya sakit tapi untuk anak tunjuk kita di masa nanti semoga Allah terima kasih mungkin sebelum ini nanti minta dulu dua orang lagi ya sebelum kita dari dan juga dari mahasiswa ya mohon maaf ke pimpinan-pimpinan yang lain gak semuanya kita bicara tapi mungkin nanti perkenalkan saja siapa saja yang hadir ini biar semuanya tahu ya jadi saya silakan teman-teman mudut yang banyak selamat bang saya kan walaikumsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin semuanya mungkin semuanya disampaikan maksudnya semua saya dan saya mungkin hanya mengimbau belajar apa-apa lebih mudut yang ada di DKI yang ada di luar DKI yuk sama-sama kita turun di kejalan intokasi ini dan saya dan saya sebagai panglima dari STB ingin menjaga ingin menunggu sampai omnibus lagi dicabut terima kasih terima kasih Selamat sore semuanya, perkenalkan, nama saya Vicky dari Instituent Transportasi Logistik Trisakti. Di sini saya serang mahasiswa yang ingin mengajak seluruh rekan-rekan mahasiswa yang ada di seluruh daerah untuk mengikuti aliasi Sintaburu pada tanggal 10 turun ke jalan. Karena simpan kayak gini, kita setelah mahasiswa pasti kira-kira menjadi buruk juga. Dan kita harus memberikan haram yang harus kita dapatkan. Jadi saya minta semua mahasiswa, kalau menjalankan fungsi-fungsi mahasiswanya, dia menjadi agent objek, agent perubahan untuk Indonesia, untuk negara ini. Terima kasih. Ini kemudian dari para pimpinan, dari para pimpinan menampaikan dari sikap terkait Asintaburu sebelum saya lempar ke wartawan pertanyaan-pertanyaan, ada pembacaan prezis dulu dari aliasi Sintaburu yang akan disampaikan oleh Sisi Adi. Nanti setelah itu saya akan perkenalkan beberapa pimpinan yang hadir di sini. Terima kasih. Oke, saya akan bacakan siaran pes aksi. Sampai, sampai. Oke, record. Siaran pers aksi Akbar Guru Ultra Damai 10 Agustus 2023 Aliansi Aksi Sijuta Guru merencanakan aksi unjuk raksa di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 Dari jam 11 hingga selesai Aksi ini telah didalui oleh aksi Lomas Bandung ke Jakarta pada tanggal 3 sampai 10 Agustus 2023 Sesuai rencana, aksi ini akan memobilisasi masa bulu dari kawasan Jabodame, Karawang, Purwakarta, Majaleka, Cianjur, Sukabumi, dan dari Bandung Raya Serta beberapa perwakilan dari berbagai provinsi Bagi provinsi lainnya, selain Jawa Barat, JKI Jakarta, dan Banten Aksi akan dipusatkan di kantor Benul dan atau kantor JPRD Untuk memudahkan perjalanan, kami dari tempat pemberangkatan Masa buru akan mengundangkan sepeda motor Aksi abar buru Ultra Damai ini dimaksudkan untuk mendesak Presiden RI agar melakukan 1. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja 2. Cabut Undang-Undang Kesehatan 3. Cabut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 4. Wujudkan Jaminan Sosial Selestas Panjang Hayat Berbagai tuntutan pencabutan Undang-Undang tersebut Pada intinya, karena ketiga Undang-Undang tersebut di atas adalah Undang-Undang yang liberal Abai terhadap harapan kesejahteraan rakyat Khususnya kaum murus dan sebaliknya Terlalu mengabdi kepada oligarki atau kaum bumi kemodal yang serata Kami berkeyakinan bahwa berbagai Undang-Undang tersebut adalah anti-konstitusi Bahkan anti-Pancasila, sehingga penuh mendapat koreksi kudamental Bukti bahwa rezim eksekutif dan legislatif telah mengabdi kepada oligarki atau kaum pemilik modal yang serata Adalah sejak pembuatannya yang sangat cepat, sembunyi-sembunyi dan mengabaikan partisipasi masyarakat Setelah menjadi Undang-Undang dan kemudian menyatakan inkonstisional bersarat oleh Mahkamah Konstitusi Dan harus diperbaiki, ternyata tidak ada usaha memperbaiki Dan malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja Yang isinya hampir identik dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstisional tersebut Kemudian, setelah menjadi Perpu, dilakukan kesetujuan oleh DPR RI Juga dengan cara yang melanggar konstitusi Karena disahkan bukan pada masa sidang terdekat dengan lahirnya Perpu Sidang pertama setelah masa reses Padahal bila benar, ada kegentingan memaksa sebagai dasar konstitusi lahirnya Perpu Maka seharusnya disahkan pada masa sidang terdekat berikutnya, yaitu sidang pertama Bukan pada masa sidang berikutnya lagi, atau sidang kedua setelah terdekat Perpu Sehubungan dengan masa Dengan itu, maka aliansi aksi sejuta buruh yang mengimpun sekitar 40 organisasi buruh berkeyakinan Bahwa hanya dengan kekuatan masa aksi, maka perubahan kebijakan itu bisa terjadi Karena semua upaya dialog, argumentasi, upaya hukum di Mahkamah Konstitusi Dan sebagainya, tidak mampu membolyakan kekhidmatan rejim penguasa kepada oligarki atau kaum pemilik modal yang serata Kami menggelar aksi abang buruh ultradamai 10 Agustus 2023 secara besar-besaran Ini dengan suatu keyakinan bahwa Presiden Republik Indonesia mau mendengarkan dan merasakan denyut lagi keresahan rakyat Khususnya kaum buruh Indonesia Sehingga mau mencabut undang-undang yang anti-konstitusi dan anti-Pancasila itu Ada pembuka yang akan dilalui peserta aksi secara umum adalah dari tiga arah Utara, Timur, Barat, dan Selatan Yang kesemuanya menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman dan Muhammad Tambri Karena Aido merekomendasikan peninjauan ulang terhadap undang-undang cipta kerja Maka kami akan mendatangin pula kantor Aido di gedung penara tower Jalan Muhammad Tambri nomor 3 Sebagai bentuk soliditas atas rekomendasi tersebut Adapun rekomendasi dari Aido adalah agar pemerintah Indonesia Meninjau ulang undang-undang cipta kerja Dengan berkonsultasi kepada mitra sosial Dan mengadopsi amendement yang dibutuhkan Agar undang-undang tersebut mematuhi konvensi tanpa ada penundaan lebih lanjut Sehubungan dengan aksi ini Kami dengan perasaan menyesal memohon maaf kepada warga Jakarta Khususnya bila pada tanggal 10 Agustus 2023 itu akan terjadi ketidaknyamanan dalam berlalu lintas Kami memohon pengertian bahwa perjualan ini adalah untuk peningkatan sejarahan Bagi sekitar 58 juta guru, pekerja, karyawan, atau pegawai Atau lebih dari 150 juta orang Dihitung bersama pasangan hidup dan anak-anaknya Perlu kami sampaikan pula Bahwa aksi akbar guru ultradama ini Bukanlah gerakan dan perjuangan politik Sehingga tidak berakiliasi Tidak bersama-sama dengan partai politik manapun Aksi ini adalah murni perjuangan guru dan rakyat Indonesia Yang sedang akan berampasan atas hak-haknya Demi mencapai sejateraan dan keadilan bersama Jakarta 8 Agustus 2023 Presidium Aliansi Aksi Sejuta Guru Koordinator Muhammad Jumur Hidayat Aliansi Aksi Sejuta Guru Aliansi Aksi Sejuta Guru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin saya akan mengenalkan ini satu persatu Yang setuju Nanti mungkin ada pertanyaan dari para kawan-kawan Dari sebelah ujung Di ujung adalah jangka kita Mereka tolong dioper aja Perkenalan saja dari uang-uang-uang Saya Arifin Adi Ketua perhatian pekerja Lohan Perusahaan Musim Angkotanya ada di mobil Mobil Toyota Honda Dan apa namanya Program elektronik Seperti Saat LG dan lain-lain ya Tosiba dan lain-lain Jadi mudah-mudahan bisa Tunggu sebuah itu Juga saya merangkul Sekten KSPSI Nama saya Ahmad Jaduli Saya dari DPP FSPLM SPSI Petua Bidang Hubungan Internasional Dan juga selaku Sekretaris Bidang Jaminan Sosial Di DPP KSPSI Mohamad Jaduli Terima kasih Perkenalkan Nama saya Cepetul Bidang Jaduli Saya Presiden Kompetensi Negara Perjalanan Jurnal Yang membutuhannya Adalah berbapak Fabrik juga Bapak industri Atau juga Di sektor Perkenalkan Kepetul Bidang Jurnal Kepetul Bidang Jurnal Masuk di Kepetul Bidang Jurnal Saya kasih Bahwa Budung Dan memimpin Budung Mulai dari Perungka Sampai di Keputusat Mulai dari Pak Asispa Dan rakyat Selimunnya Parti Mendukung Aliansi Aksi 740 Karena itu adalah Mereka-mereka Yang berakal sehat Jadi inilah Turut Kita semua yang berakal sehat Rakyat yang berakal sehat Waktu itu hanya Keputusat sehat Yang akan mendukung Sepenuhnya Daripada Asi Aliansi Sibukah Yang kita sehat Kiput di rumah Kita langsung Ini kan Sampai Terima kasih Keputusat sehat Keputusat sehat Keputusat sehat Keputusat sehat Kita berharap Keputusat sehat Seperti harapan kami Keputusat sehat Keputusat sehat Keputusat sehat Keputusat sehat Keputusat sehat Terima kasih Keputusat sehat Keputusat sehat Nama saya Mbak Soorban Abdul Dihad Mbak Soorban Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Mohamad Assumura Sekretaris Sebuah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sikri Adi Saya Keputusat Perangasalah Perjalanan Dulu 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 Mohamad Jumur Dayak Ketua Umum Federasi Pariwisata Dulu 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 Tekrasi Di Dalam Termasuk Tadi Yang disebut LEM Dan lain-lain Dan Kemudian Sedikit Apa Dimajukan Selangkah Dan Dilaikan Stranding Dalam Aliansi Menjadi Koordinator Terima kasih Terima kasih Saya Emilia Yanti Siaan Saya Sekretaris Jenderal DPP GSBI Gabungan Sdekat Bumi Indonesia Terima kasih Saya Andi Corawali Kebetulan Menjawab Selaku Kepala Bidang Politi Dan Hukum Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Sekaligus Mewakili Daeng Wahidin Selaku Presiden PBN Dan Presiden Persaudaraan Pekerjaan Muslim Indonesia Terima kasih Yang sedang Lomaz Dan Lomaz Pak Daeng Wahidin Dan Lomaz Tidak Bisa Hadir Karena Beliau Memimpin Lomaz Bandung Jakarta Yang Sekarang Baru Sampai Di Kota Bekasi Lomaz Beneran Bukan Naik Teras Perkenalkan Lagi Yang Sebelah Perkenalkan Lagi Nama Saya Rufy Abedaman Saya Ketuamu Gabungan Serikat Dulu Indonesia Atau PSB Sedang Disiapkan Sebagai Konfederasi Baru Di Indonesia Terima kasih Terima 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 Presiden Asos Indonesia Terima Indonesia Punya Sektor Sektor Post-Dat Logistik Sektor Keletukasi Sektor Retire Sektor Perdagangan Sektor Ketua Bidang Politik Dan Hubungan Antara Lombard Gajah Sektor Dvp Serikat Pekade Nasional Saya Hati Mewakil Ketua Umum Kaya Bapak Jogler Yono Yang Tidak Bisa Hadir Pada Hari Terima 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari Al-Uni Bud Tahun 97 Dan saya siap membangunkan Para Al-Uni Budun untuk Turun asing Terjuta Budun Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Pergerakan Kemudian Jakarta InsyaAllah saya hadir untuk Asalan 10 Perkenalkan Saya senang kok anggota dari Pergerakan Kemudian Jakarta Kami akan turun bersama Aliansi Asyikaburu Harap buat kami dalam suara kami Tadi malam Kalau Undang-Undang Omnibusul cipta kerja Dengan perpunyaan diri satu Maka negara kesatuan Republik Indonesia dalam Adan garubat Selamat mengeja Hancokan lagi Halal 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 Perkenalkan nama saya Vicky Dari Masih lain Istri transportasi Nolisi Krisaki Saya siasat Dukung aksi Agresus juta penuh pada tahun 10, khusus 2023 hidup mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati nama saya Ferry, warga pertolongan pesan dan pekerjaan menteri kalau tadi polos ini jumlah kapan ya disini juga cuma ESB yang bisa mempersatakan kita ini yang berpunuh orang khususnya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Abdua Akin Muslim enggak saya jauh-jauh enggak saya jauh-jauh enggak saya jauh-jauh wabarakatuh sekalian sekalian pekerjaan menteri Indonesia di sektor pelaburan disini juga selama 5 asal akan tutup pelaburan dan demikianlah pengenalan dari para pimpinan yang alhamdulillah bisa hari yang hari ini ya tadi sebagai informasi bahwa sudah kita mulai tanggal 3 kemarin 3 Agustus yaitu dengan yang dipimpin langsung oleh Presiden PKI ataupun Presiden KBI dan juga Ketua Umum dari FGC 92 yaitu Ibu Selardi ya mungkin itu pengenalannya kalau memang ada pertanyaan dari kawan-kawan kawan-kawan mau dipersilakan ada atau memprivat silakan silakan enggak ada enggak ada kalau enggak ada waktu memprivat biasanya setelah ini ketutup langsung biasa gitu ya biasa gitu oke kalau gitu mungkin itu aja yang berkata sampaikan terima kasih atas karyanya buat kawan-kawan buat kawan-kawan ayah sisulaburu dan kawan-kawan alumi budur dan kawan-kawan juga Jakarta kawan-kawan dari Tritaki ya tadi sebenarnya ada kawan-kawan PN juga tapi tidak kelihatan iya mungkin tadi ada kawan-kawan itu saja terima kasih saya akhiri selesai tahun hari ini terima kasih atas karyanya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh